BALAI PEMASYARAKATAN JAKARTA TIMUR BALAI PEMASYARAKATAN JAKARTA TIMUR Sekarang para peserta yang mengikuti pelatihan ini adalah mereka yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dengan bimbingan sepenuhnya oleh BALAI PEMASYARAKATAN JAKARTA TIMUR Betul, betul sekali tujuan utama kita seperti itu tapi bisa memproduksi sendiri syukur-syukur dia bisa menjual ke pasaran para peserta terlihat antusias saat mengikuti pelatihan hal ini terlihat saat mereka sedang merakit paralon sebagai wadah hidroponik Syahrul, mantan penghuni lapas yang sempat ditahan 5 tahun karena menyalahgunakan narkoba menyebut baik pelatihan bercocok tanam secara hidroponik ini yang menurutnya bisa bermanfaat bagi dirinya karena menjadi cara untuk mengasah ketelitian dan kesabaran dalam berkarya saya kan harus lebih teliti, ya kan, terus lebih detail lagi, terus lebih sabar lagi karena disini bersama-sama mungkin bisa karena ada, tapi kalau dirumah kan belum tentu saya langsung bisa jadi mungkin saya akan lebih teliti lagi disini, ya kan biar nanti saya praktekin dirumah sendiri saya bisa mantan penghuni lapas yang ikut serta dalam pelatihan ini berumur 17 hingga 40 tahun ke atas sebelum mengikuti pelatihan, mereka melalui proses seleksi terlebih dahulu agar saat pelatihan berlangsung, mereka memiliki kemauan belajar yang tinggi tak hanya memberikan keterampilan bagi para mantan penghuni lapas diharapkan pelatihan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka mampu kembali bersosialisasi di tengah masyarakat selamat menikmati